Go To Go Far, Go Together Perusahaan gabungan Gochic dan Tokopedia ini Baru saja IPO dengan valuasi bombastis 400 triliun rupiah Ini sesuai dengan prospektus ketika IPO ya Menariknya mereka memberi saham cuma-cuma kepada driver terpilih Senilai total 310 miliar rupiah Mitra angkatan lama mendapatkan 4.000 lembar saham Sedangkan angkatan baru mendapatkan 1.000 lembar saham Hal ini merupakan satu dari tiga program saham gotong royong bersultan goto Selain memberikan cuma-cuma kepada para driver Ada juga alokasi pasti untuk pedagang non-konsumen Serta program kepemilikan saham pekerja Mungkin kawan-kawan ada yang mendapatkan notifikasi ini Beberapa minggu yang lalu sebelum IPO Ada yang lewat app Gojek, ada yang lewat app Tokopedia Pedagang non-konsumen bisa memesan terlebih dahulu dengan proporsi tertentu Sesuai tingkat transaksi dia di ekosistem goto Dua dari tiga skema program saham gotong royong sudah terdengar di berita-berita Driver, pedagang, konsumen sudah mendapatkan manfaatnya Namun program kepemilikan saham pekerja goto malah tidak terlalu terdengar Padahal proporsinya itu paling besar diantara semuanya Inilah fokus pembahasan kita kali ini Di akhir video ini, kawan-kawan akan memahami Satu, berapa proporsi kepemilikan goto Terutama untuk ketiga segmen berikut Anggap saja X persen oleh driver Y persen oleh pedagang dan konsumen Z persen oleh karyawan Dan kedua, bagaimana para pemilik perusahaan bisa meneru hal yang mirip Tapi tanpa perlu menunggu IPO 20% goto dimiliki oleh para pekerjanya Percontohan esok di Indonesia Disusun oleh Amstena Lubrika dari Gapakma Employee Share Ownership Plan Atau esok Apa itu esok? Sederhananya pekerja terus serta memiliki saham dari perusahaan tempat dia bekerja Secara umum, esok akan menyelaraskan semangat kerja dari karyawan terhadap kemajuan perusahaan Kebanyakan pengusaha berharap karyawannya memiliki ownership mentality, rasa kepemilikan Esok ini berbeda, satu level di atasnya Karena bukan hanya sekedar rasa-rasa kepemilikan Tapi ini benar-benar memiliki Lolaitas tentu akan meningkat Berbeda dengan perusahaan tanpa esok Keuntungan esok Satu sebagai investasi Dua, insetif bagi karyawan Tiga, motivasi kerja dan bentuk penghargaan bagi karyawan Dan empat, sebagai strategi transisi Esok di Indonesia Sebenarnya banyak yang sudah melaksanakan Ada Silom Hospital BRI Agro Pizzahat Bank BTPN Ini beberapa di antaranya Tapi memang belum populer ya di Indonesia Saya duga kawan-kawan mungkin baru mendengar Bahwa perusahaan-perusahaan berikut menyelenggarakan esok OJK ingin memudahkan Dengan membuat suatu peraturan OJK Tapi sayangnya sampai saat ini masih draft Ini dari tahun 2013 bahkan Kalau teman-teman mau coba cek draftnya Bisa dilihat di link di dalam slide ya Slide-nya ada di kolom deskripsi video Tapi coba diperhatikan baik-baik Kenapa judul aturannya spesifik ya Program kepemilikan saham oleh karyawan perusahaan terbuka Tadi juga contoh perusahaan yang kita lihat Itu adalah perusahaan yang Sudah ada di Bursa Saham Indonesia Kenapa ya Apakah perusahaan tertutup tidak bisa menyelenggar esok Sebenarnya enggak juga Tapi ada satu hal Yang memang membuat perusahaan publik Cenderung lebih sering melakukan esok Dibandingkan privat Yaitu kalau privat administrasinya akan repot Gimana maksudnya Nanti kita jelaskan lebih lanjut Padahal dampak esok terhadap perusahaan dan pekerja itu sudah terbukti positif Bagi kedua-duanya Ada satu penelitian Yang menunjukkan bahwa performa perusahaan esok Lebih itu lebih baik dari non-esok Penelitian ini merupakan meta-analisis Dari 102 penelitian Yang merepresentasikan 56.000 perusahaan Di Amerika Serikat Ini bukan kaleng-kaleng ya penelitiannya Kedua Perusahaan yang dimiliki oleh pekerjanya Lebih kuat menghadapi krisis yang bersifat makro, mikro, maupun resesi Penelitian kedua ini mengambil data dari perusahaan publik di AS Dari tahun 1999 sampai 2011 Ketiga Pekerja pemilik ketika dibandingkan dengan pekerja biasa Median kekayaannya lebih tinggi Median pendapatannya lebih tinggi Dan median masa kerjanya lebih lama Penelitian ketiga ini menurut saya cukup mind-blowing ya Menarik untuk dibaca-baca lebih lanjut Jaraknya sangat terasa Apalagi kalau makin lama masa kerjanya Itu makin kentara bedanya Dan sebenarnya masih banyak lagi Kalau ada waktu Teman-teman bisa cek halaman berikut dari NCEO Yaitu National Center for Employee Ownership dari Amerika Serikat Dia punya rangkaan riset Yang menunjukkan dampak dari kepemilikan pekerja Baik terhadap performa perusahaan Maupun terhadap Kesejahteraan pekerjanya Dua-duanya sama-sama baik Nah kita kembali ke saham guturui Terlepas dari apa tujuan yang sebenarnya Dari program ini Ini tetap perlu diapresiasi Kompetitor terdekatnya Seperti Grab dan Bukalapa Yang sama-sama juga baru IPO Tidak melakukan program yang sekompresif gutur Bisa karena kalian cek sendiri ya Di perspektus keduanya Coba yuk ditebak Berapa proporsinya Anggap saja X% untuk driver Y% pendagangan konsumen Z% pekerja A% untuk lainnya Ini semua bersebut dari perspektus gutur sendiri ya Jadi ada asumsi Asumsi harga perlembar saham 338 rupiah Penawaran internasional berhasil dilakukan Lalu IPO berjalan lancar Dan skema green shoe digunakan seluruhnya Aku kasih waktu 10 detik ya Coba ditulis di note atau kertas Kira-kira berapa nilai X, Y, Z, dan A Kira-kira X, Y Tambah Z, tambah A Ya 100% ya 1 2 3 4 5 6 7 8 Oke Sudah ya tebak-tebakannya Kita mulai bahas satu-satu Sebenernya kalau kalian-kalau Memperhatikan judul video ini Mungkin Satu segmen sudah terjawab ya Driver Cuma-cuma Cuma-cuma disini artinya Berlaku sebagai pemberian Driver tidak perlu mengeluarkan Spacer uang pun Untuk mendapatkan saham ini Mereka hanya perlu membuat Akun di aplikasi broker saham Seperti iPod dan semacamnya 0,06% kepemilikan perusahaan Sekitar 919 juta lembar saham Setara dengan 310 miliar rupiah Ini dikolektifkan di Salam 1 Aspal Limited Pemberiannya 4.000 lembar saham Untuk driver 2010-2016 Dan 1.000 lembar saham Untuk driver 2017-2022 Ini pionir di Asia Pasifik Pedagang dan konsumen Ini skemanya alokasi pasti Alokasi pasti disini artinya Pedagang dan konsumen Tetap harus Mengeluarkan kocek Untuk mendapatkan saham ini Tetapi mereka mendapatkan Antrian khusus Mereka tidak berebut Dengan pembeli saham Biasa lainnya Jadi Mereka akan didahulukan 0,29% kepemilikan perusahaan 4,3 miliar lembar saham Setara dengan 1,45 triliun rupiah Ini dihitung Proporsinya Berdasarkan aktivitas pedagang dan konsumen Di seluruh layanan goto Sama Ini juga pionir di Asia Pasifik Khusus untuk pekerja Ada beberapa jalur kepemilikan Satu Program kepemilikan saham Share Anunci Program SOP Goto People First Fund GPF Dan ketiga PTSAB Saham Anak Bangsa Untuk Share Anunci Program Atau SOP Ini akan berjalan selama 10 tahun ke depan Kira-kira 11,46% Kepemilikan perusahaan Akan dilepas Dimana per tahun Sekitar 16 miliar Lembar saham Akan dikeluarkan Totalnya Nilainya Kira-kira Setara 57 triliun rupiah Bisa dicek Di prospektus goto Halaman 328-329 Lalu Goto People First Fund GPF Ini berupa Opsi saham 7,27% Kepemilikan perusahaan Sekitar 106 miliar Lembar saham Atau setara Dengan 36,1 triliun Bisa dilihat Di prospektus goto 324-326 Terakhir Ini yang paling menarik Ada PT Saham Anak Bangsa Berupa opsi saham 1,83% Kepemilikan perusahaan Atau 26 miliar Lembar saham Setara dengan 9 triliun rupiah PT SAB ini Dimiliki oleh 3 pentolan goto Yaitu Andres Sulistio Kevin Alwi Dan William Tanwijaya Saham goto Yang dipegang SAB ini Bersifat sementara Jadi di dalam prospektus Sudah dijabarkan Bahwa nantinya Saham yang dipegang ini Akan Didistribusikan Melalui program Kepemilikan saham pekerja Saham yang dipegang PT SAB Adalah seri B Apa bedanya Seri B Seri A Untuk konteks Kali ini Tidak terlalu relevan Tapi kalau penasaran Bisa cek di prospektus Intinya mah Ada perbedaan Kekuatan bobot suara Jadi kalau kita total ya 11,46% Itu kepemilikan perusahaan Dari SOP 7,27% Kepemilikan dari GPF Dan 1,83% Lewat SAB Dijumlahkan 20,56% Perusahaan itu Dimiliki oleh pekerja Ini sangat jarang terjadi Semangat ketahuan saya Tidak ada perusahaan Yang proporsi sahamnya Sebesar ini Yang diserahkan kepada pekerja Apalagi yang levelnya Sebesar goto ya 1,5 ini sangat besar Jadi Ya ini angkanya X% itu 0,06 Y% itu 0,29 Z% itu 20,56% Dan A itu adalah 79,09 Tebangan kamu apakah benar? Kalau mau bisa dilihat detailnya Kita kasih link google sheet Untuk detail semua Penjabaran sahamnya Ketika IPO Sekali lagi Manfaat utama dari Bagi bagi saham ini Adalah menyelaraskan insentif Ini akan membuat Semua pihak yang ada di dalamnya Bergerak ke arah yang sama Membangun sesuatu yang milik bersama Driver, pedagang, konsumen Pekerja Dan semua pemilik saham lainnya Bahu-membahu Membangun guto Apakah harus menunggu IPO? Jadi Manfaat dari kepemilikan saham pekerja Sudah terbukti Tapi kenapa di Indonesia Masih sangat jarang? Padahal tadi ya Orsi mentalitinya real Mengurangi sengenjangan? Tentu Meningkatkan loyalitas? Pasti Kira-kira ada tiga kesulitan esok di Indonesia Satu Belum ada aturan khusus Jadi kebanyakan perusahaan yang melakukan esok Adalah perusahaan yang publik atau besar Karena tidak ada aturan khusus yang mengatur Jadi ini memerlukan Sumber daya Dan pemikiran yang mungkin tidak semua perusahaan miliki Untuk memikirkan sejahteraan karyawannya melalui esok Dua Tidak ada insentif dari pemerintah Di kebanyakan negara yang esoknya sudah matang Pemerintah membuat semacam insentif pajak Supaya perusahaan bersemangat untuk membangun esok bagi para karyawannya Administrasinya memberatkan Bayangkan setiap ada pihak yang mendapatkan saham Maka akta perusahaan harus diubah Begitu juga ketika ada yang melepaskan sahamnya Jadi ini kan sangat tidak efisien Sebenarnya ada opsi saham Tapi ya ini bukan hal yang praktis juga sebenarnya Jadi efek dari situasi ini adalah Hanya sedikit sekali perusahaan yang melakukan program kepemilikan saham Tidak banyak orang yang paham Kalau memiliki saham tempat dia pekerja itu sesuatu yang penting Di startup sebenarnya hal ini sudah lumrah Tapi itu di luar Di Indonesia sendiri masih tidak banyak yang sadar Jadi karyawan bisa membeli dari pasar umum Kalau perusahaannya sudah EPO Tapi kan harganya menjadi harga normal Sedangkan kalau esok itu harganya bisa harga special Apa solusinya? Bagaimana cara supaya tidak harus EPO Tapi tetap bisa mengergai kontribusi karyawan melalui saham? Adakah struktur yang memungkinkan penambahan dan pengurangan pemilik Dengan mudah tanpa mengubah akta perusahaan? Bagaimana memudahkan administrasi ketika ada pegawai yang bergabung Dan ada pegawai yang keluar dari perusahaan? Bagaimana supaya perusahaan bisa lebih demokratis? Jawabannya kooperasi pekerja Kooperasi pekerja bisa menjadi representasi pekerja Di dalam perusahaan PT Ini gambaran struktur kasarnya Jadi pekerja A, B, dan C Mereka membuat suatu kooperasi pekerja Yang memiliki sekian persen Saham perusahaan Sisanya dimiliki oleh para pemilik saham lain Lalu mereka bersama-sama memiliki si PT ABC ini Jadi setelah tidak langsung Para pekerja memiliki perusahaan tempat mereka pekerja Melalui kooperasi pekerja milik mereka Kenapa kooperasi pekerja ini bisa menjadi solusi? Ya karena dengan ini tidak perlu menunggu IPO untuk memberikan saham ke pekerja Karena tidak perlu mengubah akta perusahaan ketika ada pegawai yang mendapatkan atau melepaskan sahamnya Administrasi mudah ketika ada yang pekerja yang masuk maupun keluar Pekerja dapat terlibat dalam pengelolaan perusahaan secara demokratis Melalui kooperasi pekerjanya Berpotensi bebas pajak penghasilan bagi perusahaan Jika bentuknya berubah-ibah Bahkan dividen yang diterima pekerja Tidak terkena pajak Karena dividen perusahaan didapatkan melalui SAU Kooperasi Ini baru sekilas Nanti kalau tertarik kita bahas di video yang lainnya Kita akan masuk lebih detail Sekian bahasan kali ini Terima kasih atas perhatian kawan-kawan semua Sampai jumpa di video berikutnya Kalau ada yang tertarik untuk diskusi lebih lanjut Bisa hubungi kami di email, instagram, DM Atau gabung komunitas kami di discord Linknya ada di slide Nanti bisa diakses Terima kasih atas perhatiannya Ditunggu tangkapannya